Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelnya saya Bengkel MGRT Racing Tunit Channel yang membahas seputaran Boom up, burn up motor Dan video-video balap Kali ini saya akan Berusaha menjelaskan Atau akan berbagi Bagaimana cara Mengukur rasio kompresi dari sebuah motor Saya akan aplikasikan Atau saya akan mencontohkan dari sebuah motor CRF Motor CRF ini sudah mengalami Pengborapan Karena Dengan tujuan motor ini Akan dipakai di area adventure Dan untuk selanjutnya Supaya Anda lebih Tahu detilu Bagaimana cara Mengukur rasio kompresinya Silahkan Anda saksikan Sampai habis video ini Dan mari kita saksikan Sahabat MGRT Racing Tunit Semuanya Inilah penampakan dari mesin Yang akan saya coba ukur Rasio kompresinya Nah ini dia Ini dia Seonggok mesin Dari CRF Yang Sebagaimana saya tadi Informasikan Bahwa ini motor Sudah mengalami Tahap pemborapan Ini dia penampakan Dari piston Piston ini Saya mengaplikasi Atau saya mengambil Dari piston BRT Ini Dengan diameter 78 Dan pin 14 Dan pin 14 Pin piston 14 Diameter 78 Dengan mode plate Dengan mode Datar Cepat Atau Boringnya ini Ini block Boringnya pun Dari BRT Karena Saya ambil Satu paket Satu paket Dari BRT Dan Begitupun Dengan Block headnya Ini Broketnya pun Dari BRT Nah ini dia Ini dia Bentuk dari kubahnya Berbentuk Betap Ini Mengaplikasi Diameter Clip 39 In Dan 34 X Nah Dan untuk Bahan-bahan Atau Alat-alat Yang akan Saya gunakan Untuk Mengukur Rasio Kompresi Adalah Sebagai berikut Yang pertama Yang harus Anda perhatikan Maaf Ini yang harus Diperhatikan dulu ya Muka Dari Block Block Head ini Harus bersih Muka dari Block piston Ini pun Harus bersih Terus Posisi Dari Atau Packing Ini pun Harus bersih Dan Alat-alatnya Bahan-bahannya Ini Yang Satu Yang pertama Grace Atau Di tempat Saya Atau Bahasa Bengketnya Disebutnya Stempet Yang Yang kedua Yang kedua Ini Neraca Dari Buret Neraca Tabung Buret Yang sudah Saya Masukkan Cairan Cairan Yang saya gunakan Adalah Cairan Dari Campuran Dari Bensin Dicampur Dengan Oli Tapi Oli Yang saya gunakan Adalah Oli Sock Oli Sock Becker Karena Posisi Apa Dari Sock Becker Ini Keencerannya Saya rasa Lebih bagus Dan Lebih cepat Menyambur Dengan Bensin Mungkin Itu Alat Alat Dan Untuk Tahap Tahap Penghitungan Rasio Kompresinya Marilah Kita lanjutkan Video Ini Tahap Selanjutnya Setelah Piston Ini Terpasang Kita Turunkan Dulu Posisi Piston Seperti Ini Dan Kita Masukkan Atau Kita Tempelkan Atau Rekatkan Dari Stempet Ini Di bagian Dari Ujung Di bagian Ujung Boring Ini Sampai Merata Di Semua Sisi Seperti Seperti Ini Setelah Dirasa Menjadi Sudah Rata Posisi Piston Kita Naikkan Sampai Posisi TMA Sampai Posisi TMA Sampai Posisi TMA Atau Top Kita Ratakan Lagi Kita Bersihkan Pakai Lap Oke Selanjutnya Kita Pasang Blokop Nha Kita Kencangkan Dengan Baut Empat Ini Bersihkan Bersihkan selamat menikmati maaf suara agak menutupi lubang busi kita masukkan tunggu sampai penuh selamat menikmati oke posisinya sudah penuh dan kita lihat ukuran dari tabung raca ini jadi ruang bakar dari mesin ini papasitasnya 29 oh 30 papasitasnya 30 30 mili kita catat dan selanjutnya kita akan aplikasikan dengan rumus secara penghitungan rasio kompresi selanjutnya rumus dari cara mengukur rasio kompresi adalah volume cairan terpakai dikurangi volume dari derat busi ditambah volume cc selinder mesin dibagi volume cairan terpakai itu karena motor ini cc nya sudah saya hitung jadi diameternya diameter piston 78 dikali diameter piston 78 dikali 57,8 stroke up dari mesin ini dikali rumus 3,14 dibagi 4 karena ini motor empat tak hasilnya sama dengan 276 cc ini adalah volume dari selinder kita masukkan kepada rumus rasio kompresi jadi volume cairan terpakainya 30 30 dikurangi volume derat busi karena volume dari derat busi ini posisinya mengaplikasikan derat busi panjang jadi derat busi panjang rumusnya adalah 0,8 dikurangi 0,8 cc terus ditambah volume dari selinder volume dari selinder yaitu 276 cc dibagi volume cairan masuk 30 sama dengan mari kita hitung hasilnya hasil dari penghitungan tadi adalah 30 dikurangi 0,8 cc ditambah 276 volume selinder dibagi 30 mili cairan terpakai hasilnya 10,1 jadi dalam arti rasio kompresi dari mesin ini adalah 10 banding 1 dan karena mesin ini mau diaplikasikan untuk dipakai ke adventure kalau menurut saya ini masih kurang posisi cukupnya di 11 11 banding 1 jadi karena posisi dari packing standar ini masih menempel masih dipakai jadi saya akan menaikkan lagi kompresi dari mesin ini menjadi batasan menjadi 11 banding 1 tapi tujuan saya dengan video ini hanya berbagi cara mengukur rasio kompresi jadi caranya seperti tadi dan ini hasilnya ini hasil hanya sebagai contoh jadi anda jangan terpaku dari hasil hitungan mesin saya ini karena mesin ini hanyalah sebagai media jadi selanjutnya anda tinggal praktekkan sendiri anda tinggal praktekkan sendiri di rumah atau di pengkelnya masing-masing semoga anda semoga video saya ini berlangfaat untuk anda demikian video saya dalam cara menghitung rasio kompresi semoga channel saya ini atau konten saya ini bermanfaat dan apabila anda merasa terbantu silahkan anda like, subscribe dan komen channel ini dan anda bagikan ke teman-teman anda semoga channel-channel anda dan channel kita semakin berkembang dan apabila anda memerlukan rumus dari hitungan rasio kompresi akan saya perjelas dan akan saya tulis di deskripsi di bawah dan apabila anda merasa ada yang mau ditanyakan atau ada yang jangka dengan cara penghitungan saya silahkan anda komentar di polong komentar dan nanti saya akan membalasnya dan nanti saya akan membacanya dan insya Allah semua akan saya balas sekian dan terima kasih salam otomotif terima kasih